Di kamar.. Sabar.. Udah lo.. Belom a***** Bentar.. Belom.. Ed buset.. Hei guys gua Marco.. Gua Marlo.. Sekarang kita lagi ada di Brilio dalam acara apa lo.. Jujur gak sih.. Masa sih.. Kenapa tos.. Main game, tidur.. Tidur, main game, makan, tidur, makan.. C*** lagi sedikit.. Main Tinder.. Cewe-cewe di Tinder yang cantik-cantik.. Dan berdada besar pasti.. Dipake.. Oh dia gak tinggal sama gua.. Dia.. Dia anak tiri soalnya.. Jadi waktu itu gua lagi jalan-jalan sama ayah gua di pasar nih ya.. Terus tiba-tiba.. Ayah kok sampahnya gak-gak nih.. Terus pas dibuka.. Astaga.. Ada.. Anak manusia gitu kan.. Gimana kalo kita pungut aja.. Karena kita.. Takut ya ada alergi atau ada apa-apa.. Jadi kita buang ke apartemen.. Sekarang dia tinggalnya di apartemen.. Di putusin.. Diputusin.. Gua lah.. Dia pacaran baru dua kali.. Gue udah kayak.. Dua.. Puluhan.. Kali.. Udah kan liatan kan siapa lebih gampang ya.. Dia cuma dua kali.. Gua yang lebihsain diputusin.. Yang sering diputusin tuh.. Sebenernya gua baru punya tiga pacar nih.. Putus semua.. Sekarang jomblo.. Tapi kalo playboy.. Beuh.. Hahaha.. Dia gila banyak banget.. Bayangin aja dari TK.. Udah punya gandingan dua.. Kak gua baru jadian nih.. Sehari.. Terus besoknya.. Gua udah putus.. Bosan.. Anak muda.. TK.. Bayangin gengs.. Ya kalo lagi galau.. Ngepost.. Ngepost.. Video.. Eh.. Apa.. Quotes.. Quotes galau gitu.. Di snapgramnya yang kayak.. Love.. Is not meant to be When you are not crying.. Anjay.. Hahaha.. Yengga.. Hahaha.. .. Gua.. Muat nih orang untung budek.. Dia kalo lagi galau suka minta gua.. Masukan.. Sama wanita buat dimasukin.. Buset.. Cuhat mulu ke gua sumpah.. Ganti-gantian sih.. Jadi.. Kalo dia.. Galau ke gua... Sampai gua aja bilang kayak.. Lo.. Lo gapunya temen apa.. Tapi ternyata.. Sebaliknya.. Pas gua galau juga ternyata kayak gitu.. Sampai dia tuh.. Gua lah, gila secara gua ganteng parah ber... ...mesar dibanding dia kan. Udah pasti gua lah, TTC maunya gua. Jadi biasa temen-temen dia nyapa dia buat minta kenalin ke adeknya. Busee! Gak usah ditanya yang tatunya paling banyak. Buset tuh liat tuh. Jadi kalo dia katanya sih satu tato itu satu gebetan. Liat berapa banyaknya. Gua lusin lah. Koleksi. Kolektor. Kalo gua sepatu, kalo lu cewek. Iya leh, iya aja nih gua as**. Mameen. Gak ada satu kata sih, banyak dia. Semua hal negatif di dia deh. Tapi satu hal positif. Itu unik. Unicorn. Bener kan freak banget. Freak! Freak katanya! Bener! A*****. Man lo tuh adek paling a*****. Jadi kakak gua, gua anak tengah. Jadi tau kan anak tengah kayak gimana. Jadi kalo dia ngambil sesuatu, gua pasti kalah. Karena dia dominan, kakak gua. Tapi pas dia ngambil sesuatu, gua juga kalah. Karena dia nadu ke ibu. Kita berdua dulu party animal banget. Terus di hari Sabtu itu kita pergi. Kita minum alkohol sedikit lebih banyak dari seharusnya. Paginya kita punya appointment tato. Gua mabok banget. Bangun-bangun gua udah punya tato baru dan gua gatau itu tato bentuk apa. Jadi ini adalah tato mabok gua bersama dia. Ketika kita lagi lupa ingatan. Emang ga gampang. Awalnya tuh kita sama-sama jaim. Punya hidup masing-masing. Kayak gua sama Kario punya hidup masing-masing. Gua sama makhluk punya hidup masing-masing. Tapi kedeketannya kita semua bisa jadi kayak gini karena apa? Bokem. Tergantung sih kemungkinan besar. Gua bakal ngelametin Kario karena dia lebih enteng. Soalnya ini berat banget. Gua ga mungkin kalau dia ee gitu. Gua ga bisa geret dia. Kalo Kario tinggal gua angkat, gua lari kebawah. Kemungkinan besar. Tapi kalo dia lebih deket sama bawah. Kayaknya gua geret sih. Kario gua tinggalin diatas tidur. Ga ada. Ga ada. Sumpah. Gua ngelametin diri gua sendiri. Ayah ibu gua gua selametin. Gua angkat kalo perlu. Sampai anjing gua sama kucing gua gua angkat. Tapi kalo dia gua tinggalin. Kayak. Save yourself. Karama paling sering dimarahin. Karama paling sering dimarahin. Soalnya pertama dia hidupnya ga jelas. Ga punya pacar. Ga tau mau ngapain. Kerjanya main game doang. Kerjanya main game kalo pergi pulang malem udah. Gila. Ya gua lah. Gua ga pernah keluar. Ga punya temen. Ansos. Soalnya kenapa. Kayak biasa. Apel tuh men. Anak tiri. Iya ga sih. Kalo sayang itu ga bisa ditaksirkan ya. Secara kita satu darah. Apapun yang kita lakukan. Gua akan sayang dua-duanya. Meskipun kario aneh banget. Tapi gapapa. Meskipun dia bacot banget. Tapi gapapa. Oh dua-duanya. Karena family first. Mau gua sebenci apapun. Mau menaik kese kayak gimana pun. Tetep kalo menurut gua family first. Itu yang paling penting dalam hidup. Keluarga itu ga bakal back step. Cuma inget. Marlo. Gua Marlo. Semua. Iya bener. Iya. Gua insecure deh. Udah tau-tau itu gua ga suka nih. Oke guys. Jadi barusan kita baru saja melakukan. Jujur ga sih? Iya. Sama gua Marco. Dan co-pilot gua. Kenapa gua harus nge-design. Kenapa lu ga? Gua batman-nya lu Robin. Gua kakak lu. Jangan lupa di like. Subscribe. Sama nanti gua promosin. Awas lu promosin. Ga promosin ke temen-temen lu. Iya. Kita pamit undur diri. Jangan lupa. Marlo. Keren. Asibat kan. Sorry sorry sorry. Tapi dia. Keren. Jangan lupa.